Terima kasih telah menonton 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 hampir enggak ada hampir enggak ada temen masih ada beberapa lah ya oke sisi tips itu emang dari ikh aja ya Bang ya ikh aja Oh kalau boleh tahu ikh aja itu jurusan apa nih Bang emang satu jurusan semuanya untuk satu band semua musik semua Oh jadi sama Adi nih sama Adi seni-seni musik ya ya berarti seni musik emang semua seni musik dan eh ceritain dong gimana ketemunya personel dari cdc awalnya konyol kalau gitu wah ini luan ke gimana ya emang-emang berkawan duluan setelah 4 tahun kemudian kita baru-baru sadar kalau kita bisa jadi satu band gitu oke itu jaman kita nongkrong di apa apa di mana di jembatan jembatan di gedung lama dulu kan oke cuman anak-anak yang jembatan itu lah nongkrong lah dulu disitu terus akhirnya ada setelah 4 tahun kemudian tahun 2014 tuh ada acara Parade teater kampus seni seluruh Indonesia PT KSI oke kayak Liga seni teaternya Indonesia lah gitu jadi tuan rumahnya IKJ waktu itu oh tuan rumahnya IKJ waktu itu ini anak IKJ nih ya buat temen-temen yang nggak tahu ini anak IKJ tuan rumahnya IKJ akhirnya wah yuk ngebeng yuk bisa jadi satu band saya bilang gitu ya udah latihan oke latihan dan main setelah itu kita cover-cover lagu dibi kita bikin bursa gitu gitu lah iseng-iseng terus habis itu lama-lama aku bikin lagu gitu kan aku bikin lagu dan emang lagu pertama yang gue bikin tuh alkohol gitu kan artinya punya arwah Johnny Santai punya aromadia gitu kan karena emang notabene pengen ngeband di kampus aja gitu loh oh tadinya cuman pengen ngeband di kampus doang iya 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 karena gua pun gimana ya gua juga sadar diri gua dalam artian yang gua kira saat itu kalo gua belak-belakan dalam menulis lagu apa ada yang bener-bener belak-belakan bebas gitu loh ngerti ya masih gue kayak lagu alkohol gitu gua belak-belakan ngomong kayak gitu ngomong-ngomong yang gua kira tuh mungkin yang cuman bisa neriman anaknya kajik aja gitu loh oke 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 ternyata luber itu semua anak tongkrongan yang mint itu pasti tau lah iya terus kita taruh song-song kan viewersnya lumayan satu bulan itu tuh ya lumayan lah lumayan banget gitu akhirnya disitu pede lah yuk bikin album yuk gitu loh oke tadinya cuman ngeluarin satu lagu itu ya si alkohol oh tiga lagu ya tiga lagu alkohol aromadia berabur rindu eh alkohol Johnny Santai berabur rindu oke di soundcloud terus dalam satu bulan tiga lagu ini mencapai angka ribuan lah playnya dan yang paling ngehit waktu itu alkohol itu sih gila sih semua semua anak tongkrongan yang doyan mintz nih pasti lagu kebangsaan itu itu dia gue sampe ada momen gua lagi makan warteg lagi makan mie di warteg oke makan mie di warteg kata orang tuh akhirnya pake air doa anjing air doa lu bikin mie di rumah gak bisa seenak gak seenak itu ya iya gue pake air doa tuh ngecheat dia tuh anjing 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 udah tuh gue lagi makan warteg sambilnya warung jamu tuh kan terus tiba-tiba ada yang ngeplay lagu gue gitu kan ada yang ngeplay ada beberapa yang udah nyanyiin wih bangga dong maksud gue ya anjing lagu gue dinyanyiin sama orang deh gila loh gila karena gue disaat ngeband sama CCTV itu udah gak ada harapan bukan gak ada harapan maksud gue udah gak ada bayangan untuk jadi seorang performer gitu loh maksud gue bukan performer sih tadinya berarti bener-bener iseng banget lu sama CCTV itu iseng banget 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 gitu ya iya iya lebih temet ya waw anjing kalo kecil dulu gue emang dari kecil pengen cita-cita gue tuh nyanyi gitu apalagi saat tau nyokap dulu penyanyi gitu kan oh nyokap lo penyanyi ya emang background lo dari musisi juga ya iya 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 terus pas udah kuliah saat si awal-awal gue sering ikut musikal ikut musikal jadi kan makin luas tuh saat dikaji tuh makin luas pengetahuan tentang musik ya iya musik dan gak hanya musik doang soal seni gitu loh oh soal seni oke oke makin luas makin luas dan makin tau apa ya berbagai macam ilmu lah ya terus gue udah mulai di fase nyaman scoring-scoringin kayak iklan bantuin teman oke 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 dapet beberapa scene di film cuan tuh cuan emosik kan cuan scoringan emang iya dong iya iya bener banget cuan emosik scoringan gitu kan bukan ya panggungan nomor sekian sih iya bener-bener terus udah-udah-udah udah mungkin udah sedikit pudar sih bayangan gak mau nafik ya waktu gue kecil pengen jadi penyanyi tuh gue pasti ada cita-cita pengen nyanyi di stadion atau dimana gue yang di nyanyi jadi anak band orang nyanyi gitu kan sing along sing along itu itu impian maksudnya ada di otak gue saat gue kecil untuk memutuskan gue jadi penyanyi gue harus kayak gitu gitu oke terus nah waktu di fase itu saat gue udah nyaman dengan uang oke udah nyaman di fase itu udah gak ada kepikiran tuh untuk kesitu oke jadi kayak udah udah-udah udah dapet comfort zone dimana gue dapet uangnya tuh dari scoring-scoringan gitu kan oke terus akhirnya ada acara inilah PTKSI terus kita ngeband terus gue masukin dengan ngeband iseng itu ya oke ketika ternyata emang ketika lu terus ikhlas ngarepin apa-apa tuh dapatnya lebih gitu lah anjing ini kalimat keren nih kalimat keren nih kalau lo tulus men lo lebih dapetnya lebih oke dan dan tadi lo iseng dan yang tadi nih pas lo di warkop nih orang-orang nyanyiin lo nyanyiin lagu lo dan dia kenal lo gak enggak belum ada youtube belum ada apa belum ada kayaknya masih-masih jaman soundcloud tuh dan perasaannya gimana tuh? gila girang lah dan dia gak tau itu itu ini lagu ciptaan gue lo gitu gue makan sampe ketawa-ketawa gitu meh ya kan itu gak keselak tuh ya kan selalu gue selalu pake lada pake lada sama sausnya diinjek-injek di kaki tuh biasanya tuh tau gak lo? katanya terasa semua pembuat aja gitu kan sama sausnya diinjek-injek katanya sih anjing anjing ini orang sih gila gila oh dan pas dia nyanyiin gak tau itu lo ya gak tau pak dan sampe pada pada masanya nih orang-orang kenal lo nih kayak gimana nih ceritanya pas kenal lo gue gitu ya iya iya kenal lo eh CCTV lah sebagai band dan udah mengenali lo sebagai personilnya CCTV dulu awalnya gue malah kayak apa ya agak cringe dengan istilah fans gitu serius gue just tuh malah kayak soalnya lo emang ngeband iseng ya pada dasarnya iseng bukan bukan disitunya sih kalau seni itu kan bermain-main ya oke emang apa ya emang kita harus punya mindset untuk iseng fun gitu fun lebih ke fun bener-eresen ya pelar lo kayaknya di industri musik sekarang sekarang kita udah bukan di arahnya cikoski lagi pak oke 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 iya 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 bener iya 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 ilmu banyak temen musisi kan oh oke Coba deh temen-temen yang serius kayak gimana sekarang. Jujur aja, nasibnya gimana sekarang. Jujur aja ya. Semakin kita serius dan semakin ya gitu. Ini kan lahal main-main. Sedih kan padahal hakikatnya kan emang dulu Pak Harsa bilang gitu ya, seni adalah bermain-main. Iya betul. Iya gitu aja. Pak Harsa, sehat ya Pak. Maafkan aku yang bodoh ini. Oke terus, iya lanjut ya. Saat bodoh mulai dikenal, terus ya gitu. GR ialah, nggak mau naafi gue ya. Gue jujur aja pede. GR iya, PR apa kayak orang minta foto, satu sisi ada rasa kesombongan tapi itu harus diredam gitu. Ada ya pasti satu sisi. Iya lah, gue ngomong naafin. Ini gue ngomong jujur apadanya ya. Anjing gue nih, mulai dikenal ya. Tapi gue selalu inget pesen Mas Di Petep. Didi Petep, oke. Itu guru gue juga tuh. Pujian, membunuh, kritik, membangun, selesai. Pujian, membunuh. Pujian, membunuh. Kritik, membangun. Kritik, membangun. Harus dengerin ini, Matt. Iya. Oke. Itu sih. Tapi ya ngomong nafik ada rasa GR-nya gitu lama-lama sampe biasa. Awal-awal dulu, saat sing along tuh, wah gila, Matt, rasanya enak banget. Itu indah banget. Kalo perform ya. Tapi waktu di jalanan, maksudnya, bukan jalan, atau gue lagi di jalan di mana, kek. Di jalanan, di mall atau apa, ada yang pinta foto gitu. Awal-awal. Awal-awal banget. Itu ada rasa itu. Ada rasa kayak, Wih, pdgr gitu kan. Norak, kampungan. Ada, ada terusnya sosok-sosok jahitnya. Sekarang mukanya diganteng-gantengin gitu kan. Ada, men. Ada. Dari mukanya gue ganteng-gantengin gitu kan. Saatnya gue sekarang foto-foto, bang. Lihatnya foto-foto gue depan-depan. Apalagi kalo habis manggung gitu kan. Udah udah capek lang, bang, foto-foto gue gitu mulu sama anak-anak teman-teman gue. Oke, bro. Apakah benernya? Ini ada pertanyaan tadi. Jadi kemarin gue buka Q&A ya. Apakah bener nih lagu-lagu CCTV ini? Pengaruhnya itu alkoholnya gede itu. Apa bener men? Mungkin iya. Mungkin iya. Tapi sebenernya bukan itu aja sih apa ya. Soalnya kan yang teman-teman tau kan yang lagu lo yang bener-bener nge-boom. Dan lo bener-bener dikenal orang kan yang lagu alkohol itu. Siapa sih yang gak tau men gitu. Anak kongkrongan siapa sih yang gak tau gitu. Mungkin dari kekuatan liriknya kali ya. Oke. Makanya jadi bisa orang punya paradigma itu. Tapi dari lo nya sendiri nih dan teman-teman sisi tipsi ya. Dari lingkungan anak-anak masing-masing sih. Kebetulan sisi tipsi kan anak-anaknya beda dari daerah. Banyak juga. Rian dari Lublinggawangga dari Jambi. Adit Tawi asli. Amor Jogja tapi di Besar Jakarta. Eka Bekasi. Kue asli Medan tapi di Besar Jakarta kan. Kita dari lingkungan yang berbeda gitu kan. Kita dari lingkungan. Influensi musik yang berbeda gitu kan. Sudah pasti kayaknya. Untuk musik CCTV sih. Dari apa yang kita denger. Di antara umur 14-24 tahun ya mungkin. Itu pengaruhnya sih. Bukan alkoholnya. Alkohol cuma bonus. Bonus sama sebuah itu. Dan keresahan lu mungkin ya. Kayaknya kalaupun di dunia ini gak ada alkohol. Kalau misalkan lu try sebagai musisi. Lu pasti becari men. Lu pasti bisa. Itu bukan alasan untuk berkarya gak sih. Berarti pengaruh alkohol itu sama sekali. Enggak. Misalnya teman-teman banyak nanya. Sisi tipsi itu bisa berkarya kayak gini ya. Gara-gara alkohol. Enggak juga ya. Kalau misalkan wandin. Ternyata gua udah berhenti minum alkohol. Kita gak memungkir juga. Misalkan gua wandin. Gua berhenti minum alkohol. Dan gua bisa terus berkarya kan. Bisa aja ya. Pasti bisa ya. Dan alkohol itu sebenernya. Enggak. Enggak yang jadi. Enggak jadi. Apa tuh maksudnya. Inspirasi atau yang bikin lu bisa berkarya. Bukan dari alkohol. Alkohol, substance atau apapun itulah. Oke. Bukan men. Bukan men. Bukan. Tapi gak salah juga. Banyak yang bertanya seperti itu kan. Karena lirik lu ke lagu lagu. Kekuatan liriknya itu sesendiri sih. Jadi paradigma orang-orang kesitu. Terus berapa botol ya sehari minum alkohol. Ada pertanyaan kayak gitu. Berapa botol. Berapa botol. Tapi lu peminum juga ya. Gua peminum. Gak begitu banyak. Gak begitu banyak ya. Biasanya juga semen setengah botol sehari. Itu pun gak nyampe juga kadang. Kadang kalau lagi relatif lah. Relatif. Seminggu biasanya ada day offnya juga. Dua hari atau satu hari. Terus olahraga. Oke. Dan lu paling suka minum apa nih men. Whiskey. 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 Enak juga untuk produknya. Produknya ot batafia itu bagus. Oh ot batafia itu bagus. Kita harus cobainnya. Dik cobain. Dik cobain. Harus dicobain nih. Harus dicobain nih. Oke. Kita mau coba korek-korek pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Kemarin kita udah lempar pertanyaannya. Air kehidupannya boleh kiri. Air kehidupannya nih. Gua ambil kali ya. Enggak. Tenang. Tenang bro. Ada kru kita. Ada kru. Air kehidupannya mana? Yang itu kiri. Yang belakanya kiri. Digelas aja langsung. Digelas aja. Digelas aja. Biar ngobrolnya makin asik. Asik. Air. Holy water. Holy water. Holy water. Holy water. Gak salah ngobrol kita nih. Gak salah ngobrol. Gak salah ngobrol. Gak salah ngobrol. Oh iya. Bandnya kenapa namanya CCTV sih ini? Sebelumnya-sebelumnya. Cheers. Bersulang. Bersulang dulu. CCTV bahasa Rekampus. Artinya CCTV. Oh CCTV. Iya. Sebelum ada CCTV sih ya kita udah tau CCTV sih. Gitu ya. Artinya CCTV. Sesimpel itu sih sebenernya. Cuma kadang orang bikin. Agak lebih aja. Sekarang malah ada. Karena ada istilah tipsinya sih. Iya tipsinya gitu. Anak-anak tongkrongan suka ngomong. Wih tipsi. 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 Soalnya tipsi juga jadi. Apa salah satu. Club juga di Kemang gitu ya. Oh sebenernya itu dari? CCTV. 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 Kalau dikaji tuh ngomongnya CCTV sih gitu. Oke oke oke. Gue juga baru tau nih. Iya lah. Aduh bahasa-bahasa kampus tuh. Goblok-goblok. Kaji. Kocak-kocak banget. Anak-anak kaji tuh gila gila. Kita sengaja ngomong bro aja kita typoin. Pro jadi pake V. Pake V. Bro. Bro dimana bro. Bro dimana bro. Ya kan kalau di keyboardnya kan V sama B kan. Sambingan kan. Jadi kita sengaja typoin. Asik ya. Asik ya. Gokil. 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 Bahkan kalau misalnya kita udah ngetik bro udah bener nih. Kita ganti aja jadi pro. Kita udah jadi pro. Kita benerin. Idiot gak tuh. Goblok-goblok. Gokil. 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 Tuh konteksnya menjadi musisi kan. Kalo jadi musisi berkelasnya seperti lo bro. Musisi. Lu lebih memintingin idealis atau kapitalis? Ya gue sih idealis maksudnya bukannya karena apa ya. Kita kan pelaku kreatif ya. Kreatif. Oke. Kita yang berkreasi. Lu yang berkreasi? Gue yang berkreasi. Oke. Gue berkreasi idealis kan idealnya seperti apa? Bagi gue. oke oke dan gue bukan manager ben dan gue bukan orang label dan gue bukan pelaku yang kapitalis kayaknya pertanyaannya juga agak-agak salah juga agak salah juga deh adi penalti lu kenal penalti lho kenal penalti lah gue sekarang pun gitu asli, gue di band jadi ini temen-temen ininya adi joe mungkin cuman di sini doang bisa bahas Oke dulu ada oke oke waktu dimain di warku Pak iya betul iya kan waktu simon ceni malam itu main jadi siangnya atau atau kemarin malam itu masih baru meninggal mereka main iris-iris gitu kan dia membuat salah satu hal krusial disini juga jadi awal misi itu Eka tuh main kebas biasa oke oke ya bahas-biasa elektrik emang sebelumnya gua mereka sebut band pertama gue dikajit sama Eka juga gue main dia pakai elektrik dikajit kemain nilfana night gitu loh gue main nilfana-nilfana grunge oke ya terus udah tuh kelihat dia main iris-iris gini kan uji anjing ini bagus banget gitu gue domba yang hilang tuh sayang banget nggak ada nih sekarang hilang beneran bambanya terus waktu si tipsi dia pakai bahasa elektrik gua kepikiran dia waktu di domba yang hilang kayak Kak lu kayaknya pakai apa itu lebih seksi sih oke oke dan ketika dia dengan upright gitu kan ya outright itu kan pekingnya dan up-up-up-up-up-up-up-up peking dan tekniknya itu terbatas ya ya terbatas ya ya Max gue ya speednya itu terbatas kan upright ya ya jadi ketika kita merombak-rombak lagu The Beatles gitu kan maksudnya dulu kita The Beatles oh dulu The Beatles ya itu sih kita menemukan kita punya jendela gitu kan oke oke ya emang jendela ketemu-ketemu upright gitu kan jadi-jadi beda nih jadi beda warnanya gitu loh padahal ya gitu akhirnya domba yang hilang ini berpengaruh sebenernya bagi domba yang hilang si eddie joe ini eddie joe serius mbak tapi faktanya seperti itu oke gitu ya berperan penting juga ya untuk band ini nih kreatif kurang lebih kurang lebih oke bang ojan katanya lu pernah ikut Indonesia Idol pernah ya tahun berapa tuh gua dulu SMA 2007 pernah oke 2007 SMA lu pernah ikut Indonesia terus dan itu itu gue sampai 38 besar harusnya gua masuk 24 besar tapi ternyata umur gua belum mencukupi karena gua belum kenap 16 tahun oke oh dia ada aturan gitu iya minimal 16 tahun oke terus karena gua kalau cepetan masuk SD kan jadi itu kas atau SMA gua masih 15 tahun oh 15 tahun lu pernah ikut Indonesia Idol iya tahun 2007 dan lu sebenernya ditolak gara-gara umur doang men oke oke terus abis itu karena udah ada hal apa ya karena temen-temen tahun 2000 berapa ya terakhir 2013 ya gak salah ya 2013 itu angkatan siapa ya Firza Firza yang gua ditolakin yang videonya dimana-mana nih itu angkatan Firza ya itu angkatan Firza itu pertama kali gua kenal Firza juga disitu itu kan anak-anak Freemantle kebetulanya anak-anak aja semua banyak banget kan yang kerja di Freemantle kan nah terus kebetulan juga waktu itu audisi Medan itu kurang orang oh lu waktu itu di Medan atau udah di Jakarta oh Jakarta tapi ya gua di ngebawa nama Medan ngebawa nama Medan oke 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 seolah-olah gua dari Medan oh oke oke tapi emang gua lahir anak-lahiran Medan sih iya iya lu emang orang Medan arti ya oke dan ditambah juga sebelum ada capability apa ya bahasanya ya sebelumnya gua pernah ikut Idol sampai fase babaknya oh yang lo belum genap 16 tahun itu ya oke oke siap rekortnya masih tercatat tahun rekaan segera ya udah ikut lumayan tembus-tembus dapat duit gitu kan hahaha anjing deh orang-orang anjing mahasiswa kayak kita pak gila loh udah kampus mahal makan nasi telur nasi telur mulu gitu ya kan nasi telur orek nasi telur orek gila hampir tiap hari cuy kemakanan gue itu anjing iya kerupuknya banyakin dengan nasi langset itu dulu ya kan oke dua setengah juta mah gila kali apa gak hijau mata lu gua berangkatin gua berangkatin nating tulus padahal sebenernya udah nating tulus gitu harusnya gua optimal ya cuman gua gak optimal dan lu sampe jadi menurut para juri kurang lu sampe ke fase apa tuh meh? iya sampe sampe judging ya sampe penjurian itu doang yang golden tiket itu terus gak udah udah gua sekali dateng udah ditolak udah selesai udah gitu doang oke oke gitu tapi ya gak ikut ikut gak ini ibarat gua jalur prestasi hahaha jalur prestasi gua gak pake ngantri-ngantri gitu gak oh iya oke oke jalur prestasi bang fojan oi oi lagi padadam 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 ini kalau udah pengaruh beginian deh udah mulai kemana-mana udah mulai kemana-mana ya udah mulai kemana-mana ya gila 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 oke sebelum lu udah sekarang kan siapa sih yang gak tau CCTV ya dan mana kan sih siapa yang gak tau si lu ya bro ya siapa sih yang gak tau gitu dan kehidupan lu nih sebelum lu dikenal sebagai Faujan ojan sisi tipsi dan sekarang itu gimana men sama aja sih gue sama aja ya iya mungkin ada yang berbeda mungkin ada yang berubah mungkin tapi mungkin itu yang bisa di apa ya yang bisa ngeh yang bisa tau soal itu mungkin temen-temen sekitar gue ya kalo ada perubahan tapi gue rasain gue sih gimana ya enggak lu mulai ngerasa anjing nih gue nih gue nih ojan nih ojan nih bro gue gak gitu men gue gak jaga sikap sih bahkan sampe ada beberapa ya orang temen-temen gue yang negor yang kayak lu jangan terlalu humble ada yang bilang sampe jangan terlalu humble lah lu harus ngasih boundaries lah gitu ada yang sampe bilang kayak gitu ada yang sampe bilang kayak gitu men ya menurut gue sih ya bro sorry menurut gue sih ya kalo kita udah di atas ya ya boleh lah gaya-gaya dikit kan tapi sampe temen-temen lu ngomong kayak gitu ya iya iya oke sakin humble nya lu men iya karena gue nongkrong sama siapa aja sih dan welcome gitu bahkan sampe anak-anak muda bahkan sampe ada yang mungkin ngelunjak tuh ada oh ngelunjaknya kayak gimana? iya iya ngelunjak dalam artian iya seperti mungkin jadi terkesan gue gak spesial atau apa tapi itu gue gak peduli wancig gue gak peduli gue gak peduli gue emang begini gue nongkrong nongkrong bahkan Taman Tipsy sendiri pun baru di resmikan jadi fanbase itu tuh tahun 2018 wow maksudnya tadi sebelumnya udah ada ya iya iya eh sorry sorry sebelumnya CCTV itu dari tahun berapa ya menit? 2014 oh dan 2018 2018 baru lu bikin fanbase enggak jadi tadinya Taman Tipsy tuh gak ada tapi mereka tuh gue bilang apa ya gue arahkan untuk gak menjadi fanbase tapi untuk menjadi apa ya pewa dakar kalau ada berkarya gitu loh jadi kita punya karya oke oke coba lu berkarya deh lewat apapun pasti bisa kok gitu loh jadi dari karya jadi karya gitu loh biar oke 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 misi orang keren tadinya rencananya terus tapi beberapa teman tipsy kayak ngobrol sama gue kayak gitu lah bang kita kan emang bener-bener pengen support gitu gitu loh jadi kayak yaudahlah gue harus nuruin ego gue juga gitu kan yaudah oke deh oke deh oke lah silahkanlah nge-face nge-face deh sama gue deh tapi dia sih gila banget sih gue orang kayak gila banget kayaknya ragil nih gue udah begini nih gil nongrong mana aja gue anjing tadi nongrong depan aja bro rokok minta ya anjing men gila dia anak nongrong nongrong banget sih anjing gue bener di jalan pak asli gila gila bukan ragil namanya gila hahaha rada gila ragil mungkin bang ojan mau minta ditambahin dikit udah deh masih cukup nih cukup cukup ya cukup ya cukup ya cukup ya cukup ya cukup ya biar makin makin cheers dulu dong oke nih bang bang ojan yes awal muasalnya nih cici tipsy itu kan lu di endorse sama ot ya bernama sador brand amba anjing brand amba sadornya ot ya men itu awalnya gimana sih bang ceritanya bang nih ketemunya disini apa gara-gara ntar sorry bang ya apa gara-gara lagu lu yang berbau alkohol itu bener-bener sampe wah anjing nih cici tipsy ini cocok banget nih sama ot nih atau gimana dia yang menawarkan diri atau band lu yang mengajukan nih men iya jadi ada kesinambungan gitu loh oke jadi ot itu nyari-nyari kita terus tapi gua belum ketemu ot itu oke oke oh berarti ot yang nyari lu ya iya otnya nyari kita tapi belum ketemu akhirnya kita bertemu di synchronize fest oh synchronize tahun berapa itu bang tahun 2017 2018 oke tahun 2017 atau 2018 kita langsung sign tapi sebenernya bukan lagu alkohol yang menjadikan itu ot banget gitu lagu bersulang oh kayaknya lagu bersulang itu bener-bener pertemanan karena kan otnya dengan misinya kita kawan bukan lawan gitu kan oke yes 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 berarti dia yang nyariin lu ya iya oke berarti sekarang lu udah di sign seset 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 aja seset makanya ini men ini gak ada lagi ini gak ada lagi ini gak ada lagi oke nih bro bro ojan siap nih bro ojan sekarang lagi pandemi gini nih men apa nih project-project yang lu kerjain nih selain ngeband sama CCTV tadi kita ngebrow dari depan lu reguleran ya ternyata lu reguleran juga ya gua main musik di bali iya gue reguleran bukan karena apanya sih karena gini bangun sama CCTV sih kita main virtual kan bangun virtual virtual lu nah sekarang nih gua nanya lagi nih apa yang merasain nih virtual sama langsung berhadapan sama audiensnya beda beda banget gimana bedanya ben sebenernya kan kalo konsep pertunjukan itu ya kita sebagai performer itu sebenernya energi yang paling besar itu bukan energi kita tapi energi penontonnya oke oke jadi kita kayak wingtun gitu loh eh wingtun lagi apa bela diri yang balikin keadaan itu bela dirinya Steven Seagull tuh apa fuck man apa apa wushu 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 bukan wushu wushu bukan wushu pokoknya ya gitu deh jadi energi dari penonton kita serap oke atusias buat mereka dengan hati kita kita kasih lagi yang lebih besar untuk mereka oke dan sekarang lu rasain pas virtual kayak gini ini corona sih anjing banget ya nah virtual ya gue rasain gue bisa enak main kalo misalkan tim produksinya rame jadi gue bisa beriman generasi bahwa itu tim produksinya oke 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 gue ngerti ada beberapa virtual yang bener-bener kamera doang to gitu ada dan itu kurang dan lu rasa kurang gimana banget gitu ya nah kenapa nih alesannya kenapa lu sekarang yang tadi kita yang kita obrolin tadi lu sekarang ngambil reguleran ya men ya nah itu sebesar lu gitu maksudnya seorang ojan cctc men gila lu masih mau ngambil reguleran men iya dan kenapa alesannya gitu kenapa alesannya gitu gue pengen bikin orang seneng di depan muka gue sendiri gue pengen nghibur orang orang seneng orang nikmatin gue nyagi orang bener-bener ya gitu gue bikin orang seneng aja udah oh dan lu gue ngeliat dia senyum dia ketawa dia fun energinya ada berasa disini udah selesai itu doang men gue sange gue selalu main musim gitu sange gue sampe ke Bali cuy gila oke berarti yang temen-temen belum tau nih ya si bang ojan ini nih reguleran di bali ya men di bali dan lu bawain lagu top 40an ya atau ya tapi lebih ke gue mainnya disana tuh lebih jadi ada beberapa bar yang emang jazz bar gitu loh yang oke marketnya umur-umur 50-60 boleh-boleh umur 50-60 ya WNA umur segitu terus dan gue bawain lagu top 40 ya seperti ya pada zamannya pada eranya tapi dan lu ngerasa ngerasa karena emang kafenya itu emang terkenal dengan jazz banget gitu loh jadi gue jazznya yang top 40 gitu loh enggak dan gue pertanyaan gue dan lu ngerasa anjing nih gue ini vokali CC tipsy men yang orang temen-temen kenalkan sama CC tipsy gue bawain lagu orang men lu rasanya ada gimana atau gimana sih men enggak juga sih dan lagu orang yang gue bawain ya gimana ya mungkin suatu saat lagu-lagu yang gue bawain itu akan punya apa ya akan punya impact tersendiri untuk gue berkarya gitu loh paham gak sih oke 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 dan lu iya gue kan Boy Sinatra siapa Frank Sinatra iya The King Cole terus siapa lagi ya Bobby Cutwell terus banyak lah yang zaman itulah pokoknya dan penonton lu ada yang terkenal gak sama lu sih nah kenapa gue milih Bali kan penontonnya gak kenal apa hahaha hahaha makanya gue ke Bali hahaha hahaha makanya gue gak di Jakarta hahaha teman tipsy nih kurang di Bali nih kurang banyak banyak banget dan serunya tiap acara malam itu teman tipsy bali dateng oke 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 ada gak sih yang request lagu iya gue bawain kok sesekali oke akhir keren terus jadi sesekali gue bawain lagu indonesia ya ya lagu lagu gue gitu kan terus baru akhirnya ngobrol beberapa gue pengen tau juga respon dari oke saudara-saudara kita yang beda negara ini lah ya kan hahaha ikut ayah juga tapi tadi lagu gue gimana gitu terut lah oke nih sebelum aja nih pengen ngincir dulu dikit nih gue udah mulai nyender nyender nih udah mulai nyender ya iya karena tempat gue reguleran tuh asik-asik banget sih mayoritas penontonnya tuh musisi-musisi juga oke dan lu lebih banyak di belakangnya nih lagu lagu di Bali karena kayak dahaga gue lepas gitu disana oke oke disini gue kayak disini lagi kapitalis banget ya suasananya ya lagi siapapun nyari cuan gitu oke 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 kayak gue gak gak begitu nyaman aja gitu sih dan ini nih bang ada pertanyaan nih bang nih selama pandem ini ngapain aja yaudah ya tadi ya udah udah kan iya tadi bertocok tanam ya banyak banget sampe ke Bali lagi anjis sampe ke Bali men si bang hujan ini sampe ke Bali men gila kabur gue kabur ke Bali ya iyalah lebih kepuasan batin pak ada harganya itu pak nah sekarang sisi tips ini udah ada project ke depan lagi atau gimana ada ada lagi single-single lagi kita lagi garap oke dan kita lagi mau workshop lagi ada kebetulan kita mau bikin album album ini album berapa ya bang sorry album keberapa nih album keberapa nih ini sebenernya lo udah udah sorry nih sebelum kita flashback lagi ya kita udah punya 2 album 2 album nah ini album ketiga tapi album ini adalah di mana kita dapet hak apa ya dapet hak untuk mengcover salah satu composer klasik Indonesia yang namanya udah mendudinya kita cover apa itu bang rahasia ya rahasia ya rahasia ya jadi di album ketiga ini lo banyak ngecover ini cover album cover semua semua lagu cover apa ada lo ngeluarin lagu baru kita ngeluarin single-single lagu sendiri tapi kita gak akan yang pertama mungkin kita akan ngeluarin album coverin dulu album atau single nih bang album tapi kita ada single-single single nya tuh single sendiri single lagu sendiri kalau yang album ini nih kita cover lagu ya itulah ya rahasia ya rahasia menel harus ikutin nih si bang ojan ini nih bang ojan kan main oke bang ngecir dulu bang ngecir dulu bang biar asyik nih ngobrol gitu wuh jadi di pandem ini lo tetep ya tetep tetep ber berapa tuh hmm tetep lo bermusik ya musik ya tetep tetep anak-anak CCTV tetep yang gak kayak pandemi ini bukan berarti lo diem aja di rumah oke ya adaptif lah yang penting oke dan lo nanti nih rencana kapan nih bang kira-kira nih rilisnya rilisnya wuh kayaknya rilis paling deket rilis sepatu sih kita kerjasama mautnya dan bis oke lo mau rilis sepatu tanggal 30 30 bulan bulan ini bulan ini bulan apa Maret 30 Maret oke 30 Maret lo bakal rilis sepatu rilis sepatu tungguin nih udah jadi tuh sepatunya tunggu ya oke setelah ini kita mau ada quiz buat bang hojan dan quiz ini akan dipandu sama bang adijo 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 kita mau ada quiz dan quiz ini berhadiah men berhadiah men sorry men acara kita itu gak ada quiz yang gak berhadiah semua berhadiah yoi gokil 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 oke udah siap di untuk quiz oke siap udah siap siap oke nih kita masuk ke segmen quiz dipandu oleh bang adijo adijo aww yoo 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 oke kita balik lagi ke segmen quiz ya kita masuk dulu dong bang hojan oke bro siap aku ngambilnya bang ajan disini soalnya kubu kampus taik ya dia itu temen kampus gua lah dulu ya si bang ojan kaj ya bang ikkaj ya ikkaj panjang dari apa ya ikut kakak jiko iya kita ngedance dong ngedance dong ikut kakak jiko ini gak udah-udahan ya dong kalo ngedance iya parah nah kali ini gua mau kasih quiz ke bang ojan nih dia harus nebak judul atau penyanyinya wush nah tapi nanti gua akan panggilin salah satu apa yang ngomong itu namanya mbak maria mbak maria mbak maria iya iya orang jawa orang jawa orang jawa siap siap langsung aja ya kita soal nomor pertama oke ayo mbak maria apakah itu ayo apakah itu ayo pokoknya ada 3 kali kesempatan lo lagi 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 Sikat lagi, Mbak Maria. Akurelava artista dunian tak kujimu semo ga tak apaisekara keinginanmu. Ini ngomong apa sih dia? Ngeee. Tunggu, sebelum terakhir gue kasih clue. Oke. Clownya ini, penyanyinya. Yang jelas, udah gak ada. Oke, udah gak ada penyanyinya. Dan lagunya ini sering dibawain oleh band lain gitu. Dimodarisasi lah. Oke. Penyanyinya lagi gue kasih tau biar lebih gampang aja ya. Dia yang nyanyiin... Tapi lagunya bukan itu. Iya. Ayo apa? Ayo apa? Ya, judulnya. Sekali lagi, Mbak Maria. Anjing. Akurelava artista dunian tak kujimu semo ga tak apaisekara keinginanmu. Ayo. 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 Aku rela berpisah. Aku rela berpisah. Ini. Oke. Siap, 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 siap. Sayangnya Mbak Maria udah ngasih capek-capek suaranya. Tapi gak bisa jawab. Ya ada hadiahnya padahal loh. Ada hadiahnya? Ada hadiahnya? Ya. Ntar kepotong berarti hadiahnya. Eh. Masang aja loh. Gila kan dia. Lanjut. Lanjut. Lanjut nomor 2, Mbak Maria. Akimakistaya Jirik Vila ITU Vitamin Blastom. Lagi, lagi, lagi. Akimakistaya Jirik Vila ITU Vitamin Blastom. Maki-maki saya. Hahaha. Gila ya. Ayo. Ayo. Gue kasih clue. Apaan? Ini yang nyanyiin seorang. Eh bukan seorang. Group band. Group band. Bisa dibilang itu group band senior. Indonesia. Coba. Dik aja juga ya? Bukan. Oh bukan. Gue gak tau kampus dimana itu. Pokoknya judulnya itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia. Itu kalimat penyambung. Kita kasih waktu untuk berpikir. Ayo. Kalimat penyambung ya. Puterin lagi ya. Puterin lagi ya. Boleh ya Mbak Maria. Mbak Maria. Akimakistaya Jirik Vila ITU Vitamin Blastom. Pas ini gue gokar nih gue main. Padahal gue mau mobil ya. Lagi sebel deh. Anjir apaan? Ayo. Kasih clue lagi Pak. Oke clue lagi ya. Tuh kan kayak penyambung. Satu. Yang kedua. Group band nya ini. Namanya itu ada. Huruf dan angka. SD12. Bukan. Sama-sama. Sama-sama berawalan S. Apa aneh. Sam 41. Itu bukan Indonesia abang. Apa aneh. Apa aneh. Ada angkanya. Ada apaan. Kayaknya sudah. 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 Sudah menyerah. Sudah. Saya lagi Mbak Maria. Akimakistaya Jirik Vila ITU. Buah nyanyi. Cacimakistaya Jirik Vila. Anjir. Selawang 7 ya. Cacimakistaya Jirik Vila. Betul sekali. Terima kasih Mbak Maria. Mbak Maria. Aduh gak benar. Apa sih. Mbak Maria gets kayaknya. Iya. Enak sih. Gue yang minum dia yang mabuk. Ketai. Gila. Thank you banget loh. Dua pertanyaan. Tunggu. Ada lagi. Ada lagi deh. Ada. Ada lima. Lima. Oke siap lanjut. Soal nomor tiga Mbak Maria. Dan Salon Seven. Dan Salon Seven. Betul. Yes. Ayo. Nomor tiga. Cik cik. Dengapa kita kitas ringku menvensi. Aoria kita tulis turun munduri. Walah. Gue tau nih naif. Air dan api. Iya. Betul sekali. Mantap. Mantap bro, bro, emang. Udah mulai terbiasa gue udah. Di sini kita buang kursus bahasa Mbak Maria. Mbak Maria ya. Gue udah mulai biasa gue udah nengat-nengat dari Mbak Maria. Oke lanjut. Nomor empat. Nomor empat ya dia. Yes. Tangan sukun. Baharapu temokak kita takukan bah. tak berhara-hara tak berpisah Reza Reza siapa busa bukan Reza artamif ya betul gua soal terjawab dengan muda tanpa bantuan apa-apa pun nggak pakai klu gua terakhir L lagu pamungkasnya oke nyambung nggak mbak Maria nih Mbak Maria silahkan ada satu pertanyaan bonus lagi terakhir nih bonus ya sebelum kita kasih hadiah tiada kata semanis madu ya lo pasti tahu lo tau pasti udah dua dulu gua kasih klub intronya dan Hai dadada juwita kaya kepoliti lemparan ya tu Oh iya kata semanis madu lemparan ya aja gak keliatan hehehe special gua bukain buh langsung gua pakai buat bang oja wa thank you bang pemusikasi ikeran nih mantap wuuh ya ini gimana nih cara dapetin merchandise ini nih lo datang aja ke bang bong musik di Bekasi ya oh iya dong pastinya dong bagus banget nih bisa juga sih DM-dm kita di bang bong musik di instagram ya ya lo bisa dapetin ini yes keren terima kasih bang bong musik siap thank you mafro wuuhu pokoknya nantikan terus acara dari bang bong tv lo boleh apa menurut lo siapa yang harus diundang lo boleh komen di bawah ini ya jangan lupa itu oke like subscribe bang bong tv siap lo boleh komen di bawah ini asal jangan komen di bawah perut oke itu gak komen ya hahaha hahaha dengkul 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 oke kita balikin ke freddy ya dah عنjil wuuuuh pener kan gue ya gue gila lo gokil banget gila głuuh gila solveggio ga lo buat dengerin mba maria ojawa tuh butuh solveggio tinggi men ohjawa ojawa 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 oke di kesempatan kali ini kita juga kedatangan ya dari pemain trombone trombonis dari sisi tipsi Oke kayaknya mohon berkenan ya buat kita panggilkan Hamis Daud Amor Osaw Amor Oke silahkan mungkin jinteng aja Bang ya Bang Amor ah gua dibawa juga deh biar enak iya asik begini wuup apakah Bang Bang Amor dalam rangka apa nih Bang menemeni Bang Ojan kesini jadi Robin harus stand-by ketika di calling Batman dalam keadaan apapun Robin harus datang Oke siap Batman Robin rangkat gitu sebenarnya si tipsi proyek lainnya Amor sih oh gitu ya jadi sebelum Bang Amor ini ada si tipsi dia punya proyek yang lain ya ya pada awalnya ngembangin dulu sama ya itu sentimental mood namanya senti so sorry Bang senti mental mood Oke senti mental mood ya buat temen-temen yang nggak tahu Bang Amor ini adalah pemain trombon ya trombon dari sisi tipsi ya Oke jadi lu punya proyek yang lain selain sisi tipsi ya Bang iya oke dan boleh diceritain tuh set sentimental mood senti mental mood itu band apa nih Bang band bergenre Ska Ska Jazz Ska Jazz Oh Ska Jazz ya dan sisi tipsi sendiri enggak masalah ya personil lainnya nge-band sama band-band lain itu oke aja tuh gimana nih Bang gue yang band baling barunya senti mental mood bansini orang gila Wow jadi jadi oke aja ya ya gitu bisa dibagi bisa dibagi lah yang penting oke jadi buat teman-teman yang ngetahau Bang Amor ini adalah senti mental mood di sentimental mood trombon trombon oke dan awalnya nih si Bang Amor mau tertarik gabung sama band band ga jelas kayak sisi tipsi ini ben ga jelas banget iseng iseng jadi kok sentimental mood ini dia awalnya terbentuk oke jadi sebelum lu gabung sama sisi tipsi enggak jadi sebelum gua gabung sama sentimental mood itu ada udah ada udah ada oh ini sudah menangus dari 2000 akhir 2010 oke 2010 lu sama sentimental ya oke selalu bergabung sama sisi tipsi ya belum 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 bergabung sama sisi tipsi karena kita sesering nongkrol satu kampung sama Bang ya oke oke jadi ya kita itu iseng iseng jaderaan iseng jaderaan nge-ban for fun ya jadi teman-teman sekali lagi ya nge-ban ya kita seneng-seneng aja fun-fun aja ya buktinya fun aja bisa sebesar sisi tipsi kayak gini ya oke dan terus Bang Amor awalnya juga nggak nyangka ya kan buat eh lagi nongkrong ya kita di di samping musik musik oh sebelumnya Bang Amor satu sore hari menjelang gitu tiba-tiba dia ke toilet udah aman gimana nih aman gimana nih aman gimana deh aman loh jadi kita awalnya buat kayak ngomongin bikin lagu bikin lagu ayo gitu kan udah gue ke toilet toilet gue balik-balik ke tongkrongan itu udah ada lagunya alesan lo ke toilet ngapain kencing ya minum bulu kebelet gue pak gue kebelet pak asli pak ini band absurd banget ya anjir iya gue balik-balik abis kencing tuh udah ada lagu beneran serius oke oke oh anjir gue juga nggak tahu kenapa ya oke oke segoblok itu sih segoblok itu oke dan terus Bang Amor ya udah langsung kita bilang wah udah lah jadiin aja lah besok gitu tapi kalau ngatanya Kak lagu apaan nih kayak gitu lagu apaan nih liriknya begini ya ada ada juga tapi lucu sih gila gue panjang banget ya di kamera ya gila ada monitor ada di sini nih gue dari tadi ngeliatin monitor nggak ngeliatin kamera nih panjang loh oke dan Bang Amor alesannya nih kenapa nih mau gabung lo emang satu tongkrongan atau tadinya gimana nih Bang? Satu tongkrongan oh satu tongkrongan di IKJ itu ya iya jadi gue, Ojan, Adit, Angga, keyboardist gue sama gambar gue itu satu angkatan yang beda angkatan itu bassist gue sama gitarist gue gitarist, serian sama senior gue oke oh dia senior lo ya dan lo berarti lo sama Bang Ojan ini satu angkatan ya Bang Amor sama Bang lo oke fakulitas yang sama ya? iya, fakulitas yang sama seni ya? seni musik seni musik oke fakultasnya seni pertunjukan seni pertunjukan musik ya iya oke, dan ini nih kenapa nih alesannya nih padahal lu juga udah bergabung ke tadi yang lu mau nanti nih temen-temen nih si bang Amor ini pengen langsung latihan ke sama band apa nih? iya, sentimental mood dan alesan lu kenapa mau bergabung nih sama CCTV ini? iya karena itu, untuk menyenangkan untuk menyenangkan ya just for fun jadi kita nge-ban ya for fun aja ya gausah ada pikiran gua nge-ban harus terkenal atau gimana gitu awalnya enggak, awalnya enggak mikir sama sih gitu enggak, enggak ada sama sekali cuma pengen dikenali kampus doang awalnya masukinnya emangnya soundcloud ya soundcloud doang, terus pengennya cuma dikenali kampus udah wuh, dari 3.000 yang iya, sebulan, waktu satu bulan 3.000an, 4.000an padahal kita juga masih akun anonimus yang udah, baru bikin akun langsung nge-post terus sebulan insightnya segitu, pak anj... jadi itu bikin kita semangat langsung ayolah bikin album yuk oke, pertanyaan gua nih buat lo berdua ya bang Ojan dan bang Amor ini apa karena emang ya kita akuin lagu alkohol yang meledak ya waktu dan akhirnya album, maksudnya bukan album sih lagu-lagu lo kesini ya mengarah ke situ ke peralkoholan ini nih apa lo sengaja buat atau emang-emang ini ini ya inspirasi gua atau emang kalimat-kalimat yang sering lo sama anak tongkurangan ngomong gitu nah, jadi semenjak alkohol itu booming ya iya, bisa dikatakan seperti itu gua jadi mikir gitu kan yang tadi kan lagu itu kan untuk anak-anak IKJ doang ternyata di luar tuh banyaknya seperti itu oh tadinya lu buat cuman buat ya tongkrongan IKJ aja nih men iya 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 ternyata juga di kehidupan di banyak tongkrongan gitu kan ya itu sih lagu lagu kebangsaan anak tongkrongan ya dia iya iya anak tongkrongan itu anjing ngamennya itu gitaran itu di jembatan sambil membawain lagu itu itu nah akhirnya jadi gua mikir kenapa kita tidak menjadi sisi yang seperti gini gua mengangkat karya dari sudut pandang sosial dimana sosialnya ini adalah sosial tongkrongan oke udah itu aja di sekitar itu aja kalaupun soal cinta tapi cintanya tongkrongan kayak paham gak sih lu ketika iya oke kaya paling bisa ya kan stand-by tikungan gitu ya kan nanji stand-by tikungan nyoi nikung temen sendiri tapi stand-by kadernya paham gak sih lu masuk gue iya ngerti gue kadernya itu ada jadi hal-hal yang sederhana gitu lah sederhana tapi amat terjadi di berbagai macam macam tongkrongan gitu lah gitu lah aja sih oke jadi jadi gua menemakan posisi ctip cd situ gua gak membahas soal politik ada kan tapi beberapa band yang membahas itu iya 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 ada porsinya gua gak membahas soal soal... apa ya... soal alam. Anda, tapi kan kalau Beneng di situ. Kau si Tipsy membahas soal sosial, tapi di mana sosialnya ada sosial kongrongan. Oh, pertanyaan gua nih. Selalu meledak di lagu yang berhubungan sama alkohol, di lagu-lagu selanjutnya kan yang gua dengerin, ya nggak jauh berbau dari situ ya. Ya, apa emang lu sengaja ngebuat itu atau emang... ya udah emang... emang tongkrongan gua kayak gini, men, gitu. Iya. Karena emang ya... Apa karena, wah gua meledak di sini, yauduh sengaja lah. Gua hajar aja nih lagu yang berbau sama, dalam tanda kutip, minuman-minuman ini. Oh iya, mungkin karena belakangan ini fenomen anak muda lagi ke situ sih ya. Oke. Mungkin nanti kalau kedapannya fenomen anak muda itu minum air zam zam, bikin lagu air zam zam. Ini sih anak anjing banget. Anjing. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Kaduk isu sosial. Iya, isu sosial. Betul. Iya kan? 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 Kurang lebih gitu. Oke. Jadi untuk album, album ketiga ya bang? Album ketiga. Yang lo bilang tadi. Iya, kita akan mengharap album cover sih ini. Oh jadi album ketiga ini? Album cover, tapi selain itu kita juga bakalan ngeluarin single-single karya kita sendiri sih. Oke, jadi di pandemi ini nggak bikin patah semangat dari CC Tipsy ya? Iya dong. Bang Ojan dan bang Amor ya? Tetep berkarya men. Intinya tetep berkarya aja sebagai musisi men. Tetep semangat berkarya dan buktinya nih CC Tipsy ini tetep mengeluarin albumnya. Albumnya nanti. Amin. 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 Oke temen-temen jangan patah semangat ya. Kalau patah semangat sekaliannya patahinnya katu ATM lo. Kondisinya begini. Oke abis ini gue mau ngejam nih sama bang Fauzad. Karena bang Amor tadi gue mau ngajak kejam tapi dia nggak bawa alat ya udah. Jadi kita nggak bisa ditiup nih. Gak bisa ya? Oh bukan gitu. Cara mainnya bukan gitu ya? Gak bikin. Bikin jreng banget. Bikin jreng ya. Jadi nanti abis ini kita mau ngejam sama bang Fauzad ya. Dan temen-temen sekaliannya dan CC Tipsy ini pengen rencana kapan nih bang nih untuk project-project ke depannya nih. Ini tanggal 30. Ini kita akan rilis sepatu. Spokat Tipsy. Spokat Tipsy. Kerjasama sama bis dan orang tua. Oke. Beli dong ya. Beli dong ya. Oke. Dan nanti gue mau ngejam sama bang Fauzad nih kita uji nih. Seberapa mantepnya bang Fauzad. Aduh. Nanti ngejamnya kita dadakan ya bang. Ayo dadakan ya bang. Ayo dadakan. Kita nggak, nggak, nggak. Nggak tahu ya. Nggak tahu apa nih. Kita mau ngejam nggak tahu apa nih. Dan bang Amor ya karena nggak bawa alat. Ya udah lah gimana bang. Menyingkir dulu lah. Menyingkir dulu nggak masalah ya. Udin Fat Out. Udin Fat Out. Udin Fat Out ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Ini untuk teman-teman, teman-temannya yang mungkin pengen berkarya seperti bang Fawzad dan Bang Amor nih. apa nih, tips-tipsnya atau sekedar masukan nih buat temen-temen yang pengen jadi seperti sisi tips ini, mungkin dari Bang Amor dulu ya, oke jadi apa aja nih yang Bang Amor bisa bagiin nih ke temen-temen berkarya tuh apapun bisa dikaryakan oke, apapun bisa dikaryakan asal cuma butuh semangat semangat dan kesabaran itu dia oke, dan menurut Bang Amor skill itu perlu skill itu relatif malah skill itu relatif ada juga yang model dia gak punya skill nih tapi feelnya kuat oke, maksudnya feelnya kuat itu gimana nih Bang Amor ini pemain instrumen ya Bang Amor ya trombon ya feel itu energi jadi lu merasakan misalkan lu buat ini dari bikin keramik gitu loh oke, bikin keramik yang sebenernya gimana cara lu feel yang buat memoles itu loh keramik tersebut oke, itu dia jadi semangat dan kesabaran itu dia semangat dan kesabaran oke, dan buat Bang apa, ada lagi Bang Amor? udah udah itu aja ya buat temen-temen yang mau nge-band dan berkarya seperti sisi tips ini nih ini adalah pesan-pesan dari Bang Amor untuk Bang Faujan sendiri gimana nih buat temen-temen yang mungkin ya yang mungkin mau berkarya juga atau aduh gue pengen nge-band nih atau gimana nih gitu mungkin saran dan tips-tips dari Bang Faujan seperti apa jadi diri sendiri sih jangan jadikan patokan orang lain itu sebagai coach kalian untuk sukses atau apapun itu jadi diri sendiri karena pada hakikatnya manusia ini dicintakan sama Tuhan udah berbeda-beda pak kalau kita menjadi wannabe, kasian juga jadi lebih baik kita bikin sesuatu yang baru jadi diri gue yakin sih pasti kalau lu semangat, lu sabar lu yakin dengan musik lu dan lu punya hasrat bahwasannya musik lu itu bisa didengar sama apa ya diterima ya diterima sama orang punya hasrat itu tapi lebih tepatnya lu punya keikhlasan dalam dalam menyajikan musik lu dalam banget ya kalau lu ikhlas dalam menyajikan musik lu orang pasti terima let'snya gini deh lu ditawarin orang lu kasih duit deh 100 ribu lu pasti bisa ngerasain itu ikhlas atau gak ikhlas hati lu oke iya 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 dong kalau lu ikhlas ngeluarin tuh musik lu untuk orang nih mau genre nya apa deh orang pasti akan terima sekarang gini deh kita ngomongin soal hati pak yes lu dikasih kado nih gif cuma sekedar pensil aja pensil pensil 500an nih masa merah yang warna wani tuh tapi itu orang itu tulus banget ngasih ke lu nih ngasih ke kita ya tulus banget ngasih ke lu nih dengan hati aja kak ini buat lu padiah dari gue lu ambil tuh lu rasain pasti energinya yes anggap anggap jendri padahal jendri mungkin ya 500an oke mungkin bagi orang-orang fanatik jendri kan suka-suka merendahkan atau mau level-level kan jendri gitu kan gua tapi lu bisa nerima itu ketulusan ketulusan ya ikhlas gak ngarepin apa-apa udah sih itu sih kayaknya paling penting oh yang penting ikhlas dan kita ngasih aja ya ngasih aja ngasih aja oke thank you sekali lagi buat bang Faujan dan bang Amor nih yang kita todong nih kita todong nih dia tadi lagi nongkrong disini kita todong masuk nih masuk abis ini kita mau ngejam sama bang Faujan ya gak tau ngejamnya apa bangnya apa deh hajar aja hajar oke thank you sekali lagi temen-temen yang udah nonton video ini dan buat temen-temen nih siapa lagi men siapa lagi yang lo mau diundang ke acara ini nih kita mau ngobrol seru-seruan kita mau ngejam atau mau ngapain itu silahkan komen aja di bawah ini sebisa mungkin bang Adi bang Adi bakal datengin kesini men pokoknya tumbalnya bang Adi ini bang Adi ini oke jadi silahkan komennya di bawah ini seterah siapa aja ntar kita sebisa mungkin bang Adi sih yang undangnya komen di bawah ini enggak di bawah perut gobel di bawah perut jadinya gini bang hahaha gini bang dan jangan lupa likes komen dan subscribe 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 dan jangan lupa subscribe ada channel youtube nya Sisi Tipsy mungkin bang Faujan ada channel Sisi Tipsy apa tuh Sisi Tipsy ya oke jangan lupa subscribe Sisi Tipsy buat mengetahui kesaharian dia ngapain aja atau update update apa yang terbarunya si akan lakukan dan thank you sekali lagi, thank you bang Foujian sekali lagi, udah mau mampir bang Amor, thank you sekali lagi dan bye bye